Puskesmas Kamal Muara Berharap mendapatkan asupan suplemen dan vitamin bagi tumbuh kembang si jabang bayi. Novi Sriwahyuni malah merasakan muntah dan alami pusing-pusing setelah mengonsumsi vitamin yang diberikan pihak Puskesmas Kamal Muara, yang baru diketahui telah kadal warsa. Berat badannya juga turun 3 kg sejak pertama kali mengonsumsi vitamin B6 dari Puskesmas. Tidak terima atas pelayanan yang diberikan pihak Puskesmas, ia pun bersama kuasa hukumnya langsung mendatangi kasus nitposek penjaringan, membuat laporan serta memberikan keterangan atas kasus obat kadal warsa yang dia terima dari Puskesmas Kamal Muara. Pasca terungkapnya kasus obat kadal warsa yang menimpa Novi, membuat korban lainnya ikut melapor. Hendi Wijaya salah satunya. Ia juga baru mengetahui vitamin B6 yang dikonsumsi istrinya juga sudah kadal warsa sejak April 2019 lalu. Gejala yang dialami juga sama seperti apa yang dirasakan korban lainnya. Ini vitamin yang sama B6 dan mungkin yang sudah diminum itu sekitar 15 putih yang sudah diminum. Terus ada efeknya itu pada saat meminum itu ya pusing, terus kedua dia muntah, mual gitu. Sementara menurut medis, efek minum obat kadal warsa kemungkinan menyebabkan penyakit yang lebih serius dan resistensi antibiotik. Karena obat kadal warsa tentu berisiko ditumbuhi bakteri, sehingga kemungkinan antibiotik gagal mengobati infeksi. Nah, ketika belum sampai 3 tahun dari efek kadal warsa, namun dari fisik tablet maupun kapsul itu sudah terjadi perubahan warna, itu mungkin agak sedikit berbahaya atau menimbulkan efek samping setelah minum obat seperti mual atau muntah, termasuk pada kelainan atau infeksi di saluran pencernaan. Novis saat ini sudah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Kondisi korban berdasarkan pemeriksaan sejauh ini baik. Namun, ada tidaknya gangguan pada janin, belum bisa dipastikan karena usia janin yang sekarang baru sekitar 4 bulan. Kepolisian saat ini juga masih jalani pemeriksaan atas dugaan kelalean terhadap Kepala Puskesmas Kecamatan Penjaringan dan juga apotekar yang diduga memberikan obat kadal warsa. Tim Liputan melaporkan untuk NET.